Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perkara perselisian hasil pemilu kada Provinsi Jawa Timur tahun 2013 kemarin. Selaku pemohon, Kofifah Indar Parawansa menganggap telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dari pasangan calon yang keluar sebagai pemenang. Bersama Herman Suryadi, Kofifah selaku pemohon menganggap ada penggelembungan suara pasangan yang menang dalam pemilu kada Jawa Timur, Sukarwo dan Sehfullah Yusuf. Kuasa hukum pemohon, Otoha Sibuan mengatakan nama pemohon juga tidak disosialisasikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, serta tidak dicetak ulangnya formulir C dan D setelah penetapan pemohon sebagai pasangan calon. Pihak Kofifah mensinyalir adanya penggunaan dana APBD oleh pasangan nomor urut 1, Sukarwo, Sehfullah, serta adanya keterlibatan PNS dalam kampanye mereka. KPU Provinsi Jawa Timur selaku pihak terkait membantah adanya penggunaan APBD dalam kegiatan kampanye pasangan nomor urut 1. Mereka justru telah meminta keterlibatan KPK dan BPK jika diketahui adanya penyimpangan. Tuduhan itu juga dibantah pasangan nomor urut 1. Dijelaskan, naiknya karena bos, karena pemilu kada, dan juga bantuan pengaman kepada polisi dan kodam kan sudah dijelaskan. Jadi kalau dibanding 2012 malah... Turut, turut. Kita akan membuktikan dengan saksi fakta. Di saksi-saksi fakta, kita juga maju dengan saksi ahli. Ya, kita ahli kita mengetikkan bagaimana ahli bisa menghubungkan bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah melanggar semua konstitusi. Memanfaatkan dana masyarakat, dana pemerintah untuk kepentingan tertentu.